Pembangunan jaringan gas alam dari PT PGN-TBK telah dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu. Namun untuk pengoperasian, jaringan gas alam baru diaktifkan pada hari ini. Meski demikian, saat ini baru satu kelurahan yang baru dapat menikmati jaringan gas alam tersebut. Sebab sesuai target, terdapat dua kelurahan yang menjadi prioritas jaringan gas alam ini. Sesuai target pembangunan jaringan gas alam terdata 3.500 jaringan gas alam, yang akan direalisasikan bagi masyarakat di dua kelurahan, yakni Kelurahan Patunas dan Kelurahan Sriwijaya. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2023 ini, setidaknya ada satu kelurahan yakni Kelurahan Sriwijaya yang dalam aktifasi aliran jaringan gas alam. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjabarat Anwar Sadat mengatakan, jaringan gas alam ini untuk Tanjabarat sendiri mendapat jatah gas alam sebanyak 3.500 jaringan gas alam. Meski hanya baru terrealisasi jaringan gas alam di satu kelurahan saja, yakni Kelurahan Sriwijaya, namun ini patut disyukuri sebab ini juga sebagai upaya mengurangi antrian gas 3 kg di setiap pangkalan. Karena dengan adanya jaringan gas alam ini, dapat lebih hemat dibandingkan membeli gas LPG 3 kg maupun 12 kg. Sementara itu Komari, salah satu warga penerima bantuan jaringan gas alam, mengatakan, dengan adanya jaringan gas alam ini setidaknya dapat membantu atau sedikit lebih murah, sebab hanya mengeluarkan 28.000 rupiah per bulan untuk penggunaan gas alam dari PT PGN-TBK. Ini dinilai lebih hemat dibandingkan dengan membeli gas 3 kg atau gas 12 kg. Ia berharap jaringan gas alam ini dapat melayani masyarakat secara maksimal, sebab ini sangat membantu meringankan beban masyarakat di tengah ekonomi sulit saat ini. Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laude Sulaiman, mengatakan, jaringan gas alam yang telah aktif di satu kelurahan yakni Kelurahan Sriwijaya, ia pastikan lebih aman digunakan dan lebih murah. Sebab nantinya masyarakat membayar tagihan per bulannya sesuai dengan pemakaian yang digunakan, karena jaringan gas alam ini dilengkapi dengan meteran amper sehingga dapat terlihat pemakaian per kubiknya. Ini itu tinggi sampai 8 meter kubik per bulan, tetapi secara abunemen tadi dijelaskan dari BGN itu minimal 4 meter kubik per bulan. Kapasitas ini? Kalau dari segi lingkana nasionalnya harusnya nambah Pak, jadi warga yang belum kebagian nanti harusnya bisa dibagi kebagian juga. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.